Enak Ini mati ya pak Ini mati Sampai pak Zul tadi tidur Terus mobilnya keplater kan Kasian gue ngelainnya kasian gitu Mobilnya nyangkut Gubernur Lampung ngeprank warga Jokowi ngeprank Gubernur Lampung Kapok kapok Hai apa kabar Kembali lagi di Sko Apa kabar kalian semua-semua kalian Baik-baik aja Nah kalian pasti tau ya Hal yang viral banget Di Lampung viral Dimana pak Jokowi itu Udah dateng ke Lampung Dan gak main-main Pak Jokowi bakal ambil alis Seluruh kerusakan Jalan Lampung Nah ini thanks banget kemarin Buat Bima yang viral itu Tapi ada beberapa hal-hal yang menarik Nah yang pertama tentang Bima dulu ya Bima ini sampai akun Twitternya Akun Twitternya apa? Akun TikToknya yang viral Itu diblokir Nah ini fotonya Nah kalian tau ya bahwa Akun TikToknya Bima ini Yang membuat Lampung itu viral Dan juga sekarang ditinjau oleh Jokowi Dan sampai bisa dibungkam Oleh tanda kutip ya Mungkin Oknum Atau Gubernur dan Wagupnya Nah ini hebat Sampai bisa membungkam TikToknya Dan memblokir TikToknya si Bima ini Jadi pas Jokowi ke Gubernur Lampung ya Dia bilang Pak saya akan ke Lampung Buat ngecek jalanan yang ada di Lampung Nah disini dah mulai Keajaiban yang dibilang Wagup Kan Wagupnya pernah bilang Saya ini kita ini ya Kerja pagi, siang, malam Untuk kesejahteraan Lampung Terutama hati nuraninya Pak Gubernur ya Ini untuk rakyat ini Terutama jalannya ini memperbaiki jalannya Pagi, siang, malam Kita perbaiki jalan Yang kita minta Jokowi lewati Bukan berarti terus dijawab begini Oh gara-gara viral terus dikerjakan Saya jelaskan Pekerjaan kami bukan soal Untuk viral atau menjawab viral Jadi kita kerja pagi siang malam Bukan urusan lama viral Ternyata tidak dilewati oleh Pak Jokowi Nah, kasus Roro Jomrang Semalam suntuk Jalanan jadi Tapi tidak dilewati oleh Pak Jokowi Pak Jokowi melakukan Jalan lain untuk Mensidak Lampung ini Ini membutuhkan apa ya Pak Jokowi aja Sepresiden Indonesia Mau diboongin Apalagi rakyatnya Ini kan mau nge-prank ya Kayak mau nge-prank presiden gitu Tapi disini Ada Pak Mobil Jokowi itu terperosok Nah Mobil-mobil mewah kepresidenan Itu ada Mercy Ada High Ace Itu keperosok Sampai bilangnya Ditanya sama wartawan Jalannya bagaimana Pak? Jalannya enak Mulus Bisa dinikmati Tapi Buka Pak Jokowi ya Ini yang ini ya Mulus Enak Ciri mati ya Pak? Ciri mati Puncak-puncak Sampai Pak Zul tadi tidur Saya juga tidur Seperti di pupuk ya Pak? Kalau ada yang hamil Bisa ngelahirin Enak Mulus Kayak menandakan Kalian tau kan maksud saya Bisa dinikmati Pak Jokowi ini Menggunakan Majas Ironi Nah dimana Majas ini Adalah Mengungkapkan Sindiran Untuk menyembunyikan fakta Dengan mengatakan Kebalikannya Jadi ingat ini ya Pelajaran Indonesia Waktu kecil ya Bahkan Pak Menteri Sampai bilang Ini kalau orang hamil ya Lewati jalanan ini Ini bisa melahirkan Nah Pak Menteri Nggak tahu Warga desa sana Melahirkan karena Lewat jalan itu semua Pak Jadi ada juga Warga Lampung yang memberikan Komentar-komentar ya Pak Jokowi pesannya apa? Pesannya ya Selamat dididik Pejabat Lampung Kapok Kapok Kebakeran jenggot Selamat dididik Nah Pejabat Lampung Kapok-kapok Kebakaran jenggot Gue bener kamu kan Nggak ada jenggotnya ya Nah disini Jokowi juga bilang ya Bahwa dia akan Mengambil tindakan Untuk Membenarkan Jalanan Lampung ini Dan bahkan kasih anggaran Dari pemerintah pusatnya Sebesar 800 miliar Nah coba kita lihat ya Tahun ini Pemerintah pusat Khusus untuk Lampung Akan mengucurkan Anggaran kurang lebih 800 miliar Untuk 15 Ruas jalan Termasuk ini Kita ingin memperbaiki Ya jalan-jalan yang Apa nih? Ingin memperbaiki Ya jalan-jalan yang Kita lihat Baru saja tadi Baik Perbaiki Jalan-jalan yang Yang kita lihat Bagus Pak Jokowi Yang kita lihat menurut kalian apa? Mungkin dari pandangan Masyarakat ini jalanan jelek Tapi dari pandangan Pak Gubernur Ah masa sih? Ini jalanan bagus Mulus gini jalanannya Mungkin pandangan orang Berbeda-beda ya Nah jadi mungkin Pak Jokowi ini Melihat dari sudut pandang Gubernur Sudut pandang Mata Gubernur Pak Gubernur melihat jalan Lampung kayak gimana? Oh bagus kok Enak Mulus Bisa dinikmati Oh gitu ya Tapi gak bermaksud rasis ya Tapi rasis apa gak sih Gak tau ya Dari foto ini Kita kan melihat ya Dari Satu, dua, tiga, empat, lima Lima orang ini ya Ada Gubernur Lampung Ada Pak Jokowi Presiden Nah let's go Let's go Percaya bahwa Presiden ini Paling banyak Belusukan Kenapa? Dari lihat dari postur tubuh Pak Presiden ini Paling capek Kayak Belusukan jalan kemana-mana Nah Kalau terus menterinya Juga masih oke Pak Erik Tohir juga masih oke Nah ini Pak Gubernur Lampung Ini kelihatan jarang belusukan ya Mungkin di mobil terus Atau di kantor terus nih Jarang belusukan nih Terlihat dari Bukannya maju Peradaban Lampung Tapi majunya Perut Pak Gubernur Ini Pak Gubernur Dengan jalanan Lampung Yang kayak gini Mengherankan sih Menurut let's go ya Let's go kan juga Olahraga ya Jadi Menurut let's go Dengan jalanan Lampung Kayak gini Mengherankan Kalau gubernurnya itu Kalau yang sering belusukan ya Itu Mempunyai postur tubuh Seperti ini Kan harusnya jalan Berguncang Lama Habis itu capek kemana-mana Ya kayak Pak Jokowi lah Jadi dia Lebih slim gitu Karena harus belusukan Sering-sering gitu Kalau dari segi ini Let's go rasa Pak Gubernur Lampung Kurang belusukan Dan kurang Kerja siang malam Seperti kata Bagupnya Ini Pandangan Dari segi-segi Kesehatan nih Dari segi Pandangan Kesehatan Karena let's go Berolahraga nih Otot kawat tulang besi Pemerintah pusat Ya Tahun ini Pemerintah pusat Yeay Tempuk tangan Pak Gubernur Lampung Tumpuk tangan Apa-apaan nih Apa maksud dari Pak Gubernur ini Happy Tumpuk tangan Yeay Akhirnya dia buka tanggung jawab saya Atau Kayak Dia kira beneran Pak Jokowi ini Happy gitu ya Pak Jokowi kayaknya Puas dengan kinerja saya Yang udah memperbaiki Setengah jalanan Lampung ini Pak Jokowi Bang apresiasi kerja saya Dan Ingin membantu saya Apa yang Dipikiran Gubernur Lampung ini ya Nah let's go penasaran aja Menurut kalian apa sih Penyebab Pak Gubernur Lampung ini Happy banget Terus tepuk tangan Yeay Tepuk tangan Tahun ini Nah juga ada Seorang warga yang mengatakan bahwa Ini nih Tiga hari lalu Pak Jokowi ya Ini nih Belum diratain Pak Pas Bapak mau datang Tiba-tiba nih Dalam tiga hari 20 tahun saya tinggal disini Pak Tiga hari Udah diratain Pak Nah Sama pemerintah Lampung Nah Ini videonya Baru diperbaiki tiga hari Baru diperbaiki tiga hari Bisa hampir 20 tahun Artifitas gimana Mas Ya Mobil badan Rusak Ngelewat Ya gitu aja Orang kecelakaan ya banyak Nah jadi kan Disini kita Takutnya was-was juga ya Karena Kalau sampai Bima aja Nih gak tau ya Lesko Bima diblokirnya karena apa Apa karena Pelanggaran TikTok Atau karena Tanda kutip Buzzer yang dilakukan Oknum Dan dibayar oleh Oknum Untuk Meriport TikToknya Bima Nah ini Lesko penasaran Takutnya kan si bapak-bapak yang Ngomong Di depan presidennya langsung ya Itu Diblokir juga Akses-aksesnya sama Oknum gubernur Nah Eh bukan Akses-aksesnya sama Oknumnya Nah Takutnya kan kayak gitu ya Di depan gubernurnnya Di depan Presidennya Loh ngomong ini 20 tahun saya tinggal disini Gak ada Apa-apa pak 3 hari lalu Bapak mau nyamperin Ini proyek Roro Jonggrang Jadi pak Nah Oke setelah itu Juga ada Tangkapan Bima ya Nah tangkapan Bima Malah menurut Lesko sih Tidak layak untuk ditanggapi ya Nih Gue merasa nih Pejabat-pejabat dari pusat Yang dateng ke Lampung Barusan Terus mobilnya keplater kan Kasian Gue ngelainnya kasian gitu Mobilnya nyangkut Kayak gak percayaan banget Sama gue Udah gue bilang Di Lampung Jalannya rusak Ancur Kayak Palung Lo gak percaya Lo tetep pake mobil Ceper Pake Mercy Pake Alphard Gak gaknya kontak dulu Manager gue Si Feby tuh Lo tanya Lo minta gabungin ke grup WA Kita cet-cetan Tuner deh Kalo gak ada Fortuner Gue pinjemin mobilnya Sri L300 tuh Kalo gak mau kan Kelampung tuh Naiknya Fortuner Kalo gak L300 kalian Sekalian muat beras tuh Kan ntar lagi Kelar nih Udah selesai nih Jadi presiden Timang gabut Mending ngampas jago Ngampas beras Sama Sri Juli Juli bentar lagi Juga ada pensil nih Nah disini tangkapan Bima ke Lampung ini Kayak Ya sorry ya Tadinya sih Di poto dikritik Oke tapi Cara bahasanya Bima ini Kayak Litsko kurang Suka Ini mungkin Perkansi Litsko aja ya Kurang Bener sih Kurang santun gitu Kurang sopan gitu Jadi Bima kan pengennya Lampung itu Diviralkan Sampai Berubah gitu Mau maju gitu kan Mesti ada perubahan Di dalam Lampung ini Dan salah satunya adalah Presiden yang datang ke Lampung Tapi tangkapan Bima Bukannya Kayak Tuh makasih pak Gitu Saya kasih Fakta-fakta lagi ya pak ya Fakta-faktanya ada Disini-sini Tapi kesannya kayak Grup WA Gitu Makanya lu Kontak manajer gue Kita buat grup WA Lu pake mobil Apa-apa-apa gitu Nah mungkin Poinnya memang bener sih Poinnya ya Poinnya Bima Presiden tuh Dengerin Sugestinya Bima Bahwa jalan ini Rusak banget Jangan sampe Mobil-mobil ke Presiden ini Hancur gitu Pake Fortuner lah Minimal lah Itu karena memang parah banget Nah tapi Cara Bima menyampaikan Ya menurut Litsko Bukan selera Litsko Cari awan sekali ya Bukan selera Litsko Gimana menurut kalian Tentang Pak Jokowi Dan juga Si Gubernur ini Nah kabarnya sih Wagupnya Itu Masih kerja siang malam Untuk memperbaiki jalanan Yang tidak dilewati Jokowi Nah aduh rugi Bandar ini Udah di Udah di Ini Udah di Aspal Tapi Pak Jokowi Nggak lewat Nah kita tunggu aja Apakah jalanan-jalanan Roro Jonggrang ini Wih Kita sebut Roro Jonggrang ya Karena sehari Sehari doang nih buatnya Kita tunggu aja Lagi 3 hari Lagi 4 hari Apakah jalanan Roro Jonggrang ini Masih bisa berfungsi Atau nggak Atau sudah Ngelope-ngelope nih Aspalnya nggak kuat Nah itu aja Misalnya Litsko sampein Thank you banget yang nonton Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe Kita ketemu lagi di video berikutnya Sampai jumpa lagi ya Bye Misteri makna Di hand is in video clip Nah pemilik Tapi Sopan